Salam sehat, salam bahagia untuk Anda semuanya. Saya berdoa, moga-moga Anda semua dalam kondisi baik pada pagi hari ini. Dan di jam 9, seperti yang tadi sudah kami informasikan bahwa hari ini, pagi ini, selama satu jam ke depan kita akan berbincang dengan sosok-sosok inspiratif karena mereka memberikan inspirasi ke banyak orang juga melalui kegiatan-kegiatan pelatihan secara virtual yang menggunakan teknologi terkini yang kemudian banyak sekali memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia, ini cocok ya direkomendasikan untuk Anda, para CEO, para business owner, atau para person in charge yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia, dalam training development, people development. Mungkin sebagian dari Anda ada yang berpikir keras bagaimana caranya meningkatkan kompetensi pegawai, sumber daya manusia, agar terus mengimprove skill-nya, kompetensinya, tapi kemudian pelatihan-pelatihan yang Anda kerap jalankan ini, kemudian harus dikaji lagi efektifitasnya. Jangan-jangan membosankan karena kurang efektif, kurang menarik sahabat sonora, apalagi sekarang pekerja kita banyak didominasi oleh pembelajar-pembelajaran modern, anak-anak milenial yang punya karakteristik ingin mempelajari dengan cara-cara yang menarik. Nah ini ada solusi untuk Anda yang ingin mencari, menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi SDM Anda dengan menggunakan sentuhan teknologi yang sangat menarik dan yang pasti pembelajaran atau peningkatan soft skill ini kemudian dilakukan dengan mekanisme yang juga very-very interesting, very-very attractive sahabat sonora, inspiring kita. Ini sudah lama hadir di Indonesia dan memberikan pelatihan-pelatihan, services yang luar biasa kepada banyak sekali perusahaan untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan-pelatihan yang mendapat sentuhan high-tech. Saya tidak sendiri tentu saja, karena sudah hadir tersambung via Zoom pada pagi hari ini, dua sahabat saya yang luar biasa. Ini kali kedua saya ketemu beliau, ada Mas Budi Setiawan. Mas Budi Setiawan, apa kabar? Halo, Halo Mas Yudi, selamat pagi. Sehat ya? Puji Tuhan, kapan baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ini vibes-nya saya kalau dengan Mas Budi Setiawan itu selalu spiritual ya, fresh gitu. Semangat pagi terus ya di pagi hari ya. Mantap, mantap. Safe Inspiration Officer, inspiring kita. Ini senang sekali saya bisa bertemu Mas Budi Setiawan lagi pagi ini. Sama-sama Mas. Kemudian selain Mas Budi Setiawan, ini ada wanita, masih muda, cantik juga, tapi kemudian menggeluti bidang high tech ini, sahabat Sonora. Ada Mbak Diana, Natasha, atau Mbak Di, saya memanggilnya adalah game facilitator di Inspiring Kita. Mbak Di, apa kabar? Baik, Mas Yudi, apa kabar juga? Sehat ya Mbak Di ya? Sehat, sehat, sehat. Saya pernah puji Tuhan ya, terima kasih. Ini saya penasaran juga nih, Mbak Di ini tertarik untuk mendalami training dengan virtual reality yang high tech ini, seperti apa kemudian suka dukanya menjadi fasilitator dalam setiap pelatihan-pelatihan Inspiring Kita. Nah, Mas Buset, ini saya sebetulnya sudah mengenal banyak tentang Inspiring Kita. Sudah banyak juga untuk sahabat Sonora, bisa klik langsung juga InspiringKita.com tapi kita ingin dengar ceritanya, karena Mas Buset ini seorang storyteller yang luar biasa. Seperti apa? Tapi sebelum Mas Buset memulai ceritanya, saya selagi-lagi, kami ingin mengucapkan selamat kepada Inspiring Kita karena baru saja, ini masih hangat ya, fresh from the oven. Masih hangat, Mas, masih hangat banget. Rekor muri luar biasa, memecahkan museum rekor Indonesia sebagai the first team building training using virtual reality. Congratulations, Mbak Di. Thank you, terima kasih. Wow, oke. Dari 2000 berapa nih Mas, sejarahnya pertama kali berdiri 2000... 2018. 2018. 31 Oktober tepatnya. Oke, 2018 Oktober, sekarang sudah 2022, 4 tahun hampir berjalan. Seperti apa, kemudian melayani banyak nih, membantu perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya. Silahkan Mas Buset, seperti apa. Oke, terima kasih Mas Yudi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih, untuk teman-teman sekolah saya yang mungkin lagi mendengarkan gitu kan, untuk Hartanto, untuk Dalib, Karolin, Felicia, Riki, dan Sugiarto, dan teman-teman yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, saya punya janji sama mereka bahwa ada surprise Mas pada hari ini. Wow, oke. Dan udah masih juga untuk tim Inspiring kita dan yang lainnya. So, seperti segmen, sorry, seperti episode sebelumnya yang pernah saya sharingkan di Sonora juga, dan bagi sahabat Sonora juga bisa mendengarkan kembali via YouTube, yaitu yang judul episodnya Take Action and Trust Process, bahwa Inspiring kita didirikan oleh founder kami, dan Mbak Diana juga salah satu founder kami, Mas, sebenarnya. Jadi kami didirikan dari tanggal 31 Oktober 2018. Jadi supaya mudah mengingat itu pas hari Halloween. Nah, berjalan dengan waktu, lalu di tahun 2019 kami berpartner dengan Katalis Global. Lalu sering kalian yang bertanya, lu kenapa mau berpartner sama Katalis Global sih? Nah, ada story-nya, Mas. Story-nya adalah, Katalis itu sudah pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia. Dan founder kami, saya, juga sudah pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia pelatihan. Jadi kalau dimixkan, kita blend, kita mixkan pengalaman tersebut, akhirnya mengeluarkan sesuatu program yang inovatif dan siap untuk diberikan inspirasinya kepada para pendengar Sonora, kepada perusahaan. Nah, menariknya daripada Katalis ini adalah, programnya itu berbasis gamifikasi. Oke. Nah, pertanyaannya kan, kenapa sih harus berbasis gamifikasi? Itu dia. Karena, Mas, dulu waktu sekolah, saya bandalnya minta ampun. Saya males belajar. Saya pengennya main-main dan main. Jadi di saat teman-teman saya, kalau istirahat itu mereka main-main, Mas, kalau saya selalu, kalau jam istirahat itu selalu nongkrongnya di ruang guru. Saya sangat disayang sama guru-guru saya, Mas. Samping bandalnya, gitu. Nah, teman saya yang tadi saya sebutkan, Sugiarto, itu juga BFF saya. Jadi, sama, Mas, kami selalu partner in crime. Nah, dari situlah ketika saya males untuk belajar dan saya maunya main, saya berpikir, gimana sih caranya belajar, tapi juga bermain. Oke. Nah, menarik kan, Mas? Hmm. Kenapa, Mas? Ada satu quote dari George Bagnard Show mengatakan, We don't stop playing because we grow old. Oh. But, we grow old because we stop playing. Oke. Kita nggak jadi, kita nggak stop bermain karena kita menjadi tua, tapi kita menjadi tua karena kita stop bermain. Exak. Nah, bagaimana kita bisa mematchkan pelatihan orang dewasa supaya fun, supaya inovatif, dan juga supaya ada bermainnya, tapi cepat untuk nangkep belajarnya. Betul. Oke. Nah, itulah kenapa kami mengganding Katalis Global. Dan lahirnya brand Katalis Indonesia di tahun 2019. Kurang lebih seperti itulah tan belakangnya, Mas. Oke, jadi secara naluri sebetulnya semua orang itu suka bermain ya, Mas. Yes. Kita bisa menjadi tua kalau kita nggak bermain malah ya. Betul. Betul. Dan itu dia. Pembelajaran, training development justru akan lebih efektif ketika dilakukan dengan cara bermain seperti itu. Persis. Kenapa? Karena dengan bermain, kita akan apa, Mas? Kita akan learn faster, remember more. Oke. Kita belajarnya lebih cepat. Dan daya tangkap kita, daya ingat kita akan lebih lama ketika kita belajar sambil bermain. Oke. Oke. Nah, coba, Mas. Dulu waktu sekolah, guru-guru saya itu udah ngajarin belajar sambil bermain. Pasti, Mas. Saya nggak bakal nongkrong di ruang buru, Mas. Betah di kelas gitu ya? Karena belajar sambil bermain. Oke. Jadi, dengan berbasis gamifikasi, ini benefit yang didapatkan dari program inspiring kita ini seperti apa, Mas Busat? Satu, kami menjamin bahwa pembelajaran akan lebih cepat. Learn faster. Oke. Kenapa? Karena kami buat suasananya fun, suasananya bermain, suasananya menyenangkan, dua, suasananya exponential learning. Jadi, program-program kami ada problem solving. Gimana belajar problem solving, tapi menyenangkan, Mas? Nah, itu ada di dalam program kami. Nah, yang nanti akan dijelaskan sama Bapak Diana, jadi program-nya juga menggunakan VR. Ada yang namanya CSI Space Odyssey. Oke. Belajar problem solving, belajar creative thinking, belajar design thinking, tapi menggunakan cara bermain. Menarik, kan, Mas? Iya, iya. Karena kalau kita ngikutin program pelatihan problem solving, itu kan ada studi kasus, mikir, dan sebagainya. Tapi di sini mikir, tapi bermain. Wow. Nah, itu kami menjanjikan. Learn faster, dan remember more. Oke. Kenapa? Karena buat suasananya menarik, dan mereka bereksperimen sendiri, mereka memiliki pengalaman sendiri. Dan puji Tuhan, sampai sejauh ini, kami punya rating cukup mengembirakan, hampir 99 persen. Kami punya tingkat kepuasan dari peserta. Oke, oke, oke. Wow. Ini menarik sekali, sahabat Sonora. Karena kalau kita melihat bahwa pembelajaran-pembelajaran kita, kenapa tidak efektif? Jangan-jangan, karena masih menggunakan cara-cara tradisional, ya. Yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, membosankan, ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih nyantol di otak, mas. Oke, ini. Tapi, masuk kanan, keluar kanan, mas. Boro-boro nyantol di otak, ya. Boro-boro nyantol di otak, mas. Oke, oke. Ini menarik sekali. Saya ingin tahu detailnya, sebetulnya nanti. Saya ingin tanya ke Mbak Di, seperti apa. Dan service ini kan, di-provide oleh Inspiring kita. Ya, online, on-site juga sebetulnya dilakukan, ya, mas. Online, on-site juga dilakukan. Virtual team building, maupun on-site, kita kan sekarang sudah mulai melandai, lah. Kita syukur, ya. Dan itu kita sudah siap untuk on-site. Oke, oke. Ini kan produknya banyak, nih. Saya dengar ada Race Around the World, ada, apa namanya, Infinity. Ini bisa dijelaskan, mungkin, beberapa varian produk yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya, mas. Kalau untuk yang virtual, yang paling populer itu adalah Race Around the World. Kenapa? Itu lebih kepada team bonding, team engagement. Karena kan banyak sekarang para company-company karyawan kan kerjanya dari rumah. Nah, bagaimana mereka engage. Oke. Dan meskipun virtual, mas, itu bisa keringetan, loh, mas. Serius, nih. Oh, iya. Itu banyak mengatakan, gila, gue endingnya kok keringetan ya, meskipun virtual. Nah, bagi yang penasaran, langsung aja kepoin, kami punya website, inspiringkita.com, atau social media kami dengan keyword inspiring kita. Oke. Nah, itu yang Race Around the World. Lalu ada juga yang di Infinite Loop. Jadi, di Infinite Loop itu ada dua, mas. Ada yang online, dan juga ada yang menggunakan virtual reality. Nah, nanti yang virtual reality segmennya Badiana. Yang akan menjelaskan tuntas di sana. Lalu banyak sekali, ada submit challenge, ada beat the box, ada go team. Kemarin kami sebelum masa pandemi, kami bermain dengan Asiata Malaysia. Oke. Go Team, nama programnya. Jadi itu kami main di tiga hari, di tiga kota, mas. Hari pertama itu di Jogja, di Borobudur. Hari kedua itu mereka langsung jalan ke Pasar Klewer sore, sore besokannya. Lalu, hari ketiga itu di Semarang, di Simpang Lima. Oke. Rencana mau main di Lawang Sewu, mas, di hari ketiga, tapi batal. Akhirnya mainnya di Kota Lama. Oke. Nah, itu yang paling terkenal. Itu yang go team, beat the book, di Infinite Loop. Dan banyak lagi program-program yang lainnya. Jadi kami kemas semua program-program sok kompetensi, seperti leadership, komunikasi, lalu problem solving, change management, lalu building high performance, itu semua kami bungkus programnya, kami kemas programnya dengan basis demifikasi. kami menjanjikan, peserta akan learn faster and remember more. Oke. Mas Buset, sebelum kita break, satu pertanyaan. Ini kan sebetulnya kebutuhan perusahaan kan berbeda-beda nih, yang dibutuhkan. Bisa customize nggak pelatihannya? Sangat bisa. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Jadi program kami tidak hanya, cuman, kok nanti para CEO dengar, ini ke-inspiring kita, gue mau suruh anak, gue gue belajar, kok disuruhnya main-main. Nah, penasaran bagaimana belajar sambil bermain dan itu bisa di custom sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan. Wow. Oke, oke, oke. Dan ini sudah jaminan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, sahabat sonora, di dalam dan di luar negeri yang sudah ditangani oleh inspiring kita dan kemudian selesai tapi para pesertanya mengatakan, kok sudah lah, we want more gitu ya. Kok sudah gitu? Kami selalu dikomplain, mas. Kami selalu dikomplain. Saya dikomplain selalu. Di ending setiap problem kami, kami selalu dikomplain sama peserta. Kok cepat amat ya? Saking enjoy-nya mereka selalu. Saking enjoy-nya, mas. Virtual team building itu selalu dikomplain kita. Kami selalu dikomplain. Tanya aja Mbak Diani, kita selalu komplain ya. Kok cepat amat sih? Baru juga seru, kok sudah selesai sih? Nah, itu. Kenapa kami setting programnya? Itu adalah per tiga jam, mas. Oke. Itu sudah di-reset oleh Katalis Global bahwa per tiga jam program kami yang terdiri dari briefing, briefing how to play, lalu activity-nya sekitar 90 menit. Nanti ada sesi materinya, ada sesi coaching-nya, ada sesi training-nya di 45 menit sampai satu jam terakhir di dana. Dan itu mereka dari awal sampai akhir antusias. Terakhir mereka, gila, lama banget. Makanya saya kadang-kadang suka joke sama mereka, memang Bapak-Ibu sekalian, program kami itu memang di-design. Itu adalah ketika lagi sayang-sayang itu diputusin. Tapi kita masih belum putus, kita break sebentar ya, Mas Buset, Mbak Di. Nah, nanti dengan Mbak Di, saya ingin tahu sebetulnya ketika training using virtual reality itu seperti apa dijalankan gitu ya. Kita akan tanya ke beliau, sahabat sonora, di saat banyak kedua. Dia adalah ekspert, Mas. Dia adalah ekspert. Wow, ini keren banget ya. Baik, kita akan break lagi. Saya, Mbak Di, dan Mas Buset akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. sekarang ini ya, supaya pembelajarnya bisa efektif, tidak membosankan, fun, dan inspiring kita ini sebenarnya adalah solusinya, sahabat sonora. Ini satu pembelajaran yang dilakukan sambil bermain, jadi SDM Anda tidak akan merasa bosan, tapi merasa tertarik, tapi di saat yang sama juga bisa menanamkan soft kompetensi yang diharapkan bagi mereka. Inspiring kita ini sudah beroperasi lama dari 2018 ya, dan sudah banyak melayani perusahaan-perusahaan dalam memberikan soft kompetensi dengan basis gamifikasi, dan secara teknis saya sudah bersama dengan Mbak Di dan Mas Buset. Mbak Di ini secara teknis ini sebetulnya menguasai betul, karena beliau adalah game facilitator ya Mbak Di ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Di, kemudian juga ini pencahkan rekor murinya luar biasa, The Infinite Loop Virtual Reality sebagai the first team building training using virtual reality. Ini memecahkan museum rekor Indonesia, dan baru kemarin diberikan sertifikatnya Mas Buset ya. Baru kemarin Mas, masih anget. Anget banget. Mas Buset, boleh show sertifikatnya? Boleh, boleh. Ini keren banget loh, ini baru diberikan oleh Muri kemarin. Saya matikan virtual background dulu. Nah, kalau Anda yang di YouTube bisa menyaksikan langsung, melihat langsung nih, congratulations. Mas, hangat, khusus untuk sahabat sonora kami talk show pagi hari ini. Selamat, selamat sekali lagi, keren banget Mas Buset. Wah, ini achievement yang luar biasa, dan appreciate sekali, congratulations. Mudah-mudahan akan more achievement lagi ya, di next ya, untuk inspiring kita. Oke, Mbak Di, oke, sebagai game facilitator, mungkin bisa sharing pengalaman ketika Mbak Di kemudian memfasilitasi proses training di kelas seperti apa gitu ya? Wah, kalau benar di kelas langsung gitu ya, pas on-site itu sih biasanya banyak kan chaos. Banyak kan chaos. Oke. Karena peserta itu kan awal-awal bingung. Oke. Bingung. Begitu bingung, mereka nanya dulu sana-sini. Dipanggil-panggil. Mbak, ini gimana? Mbak, ini gimana? kita udah main gitu, giliran kita datengin, gak digubris. Udah keasikan main gitu ya? Giliran error, giliran error dipanggil lagi. Kadang suka diomel-omelin, kadang suka mah ini gimana ya? Kok ini bisa gini sih? Ya gitu, pada protes gitu. Ya, intinya sih chaos lah. Seru, seru sekali. Seru, seru banget. Kalau pas on-site. Nah, ini kan durasinya 3 jam. Mungkin bisa dijelaskan tahapannya dari mulai awal tadi dijelaskan Mas Buset, ada apa namanya, pre-nya dulu, kemudian juga ada main-nya, kemudian ada post-nya. Seperti apa, Mbak Di? Jadi, kalau dalam 3 jam itu, ini kalau ngomong on-site ya, kalau ngomong on-site itu biasanya dimulai dari Pak Buset dulu. Oke. Beliau yang introduction untuk presentasi dari awal seperti apa, dan pertama biasanya diperkenalkan dulu gamenya. Apa yang hari itu dimainkan, gamenya, kira-kira nanti caranya seperti apa, instruksi gamenya seperti gimana, gitu, biar pesertanya juga tahu dulu lah, gitu. Dan biasanya setiap game itu ada videonya untuk ya setelah trailer-nya lah, terutama untuk yang game The Infinite Loop, itu ada trailer-nya dulu, biar peserta itu kayak terpacu gitu loh untuk solving the problem in the game. Oke. Setelah itu biasanya Pak Buset apa sih namanya menyemangati up the spirit gitu ya, up the spirit dulu, udah ready belum? Are you ready? Kalau sudah ready, baru kita mulai. Setelah mulai, ya chaos-chaos semua, terus setelah selesai, ada yang menang, ada yang enggak, mungkin ada yang selesai, ada yang enggak gitu ya. Setelah semua selesai, break dulu, setelah itu kita cooling down, debriefing, diberikan juga material-material dari game-game tersebut yang sudah dimainkan, apa yang relate dengan skill-skillnya yang sudah didapat dari game tersebut. seperti continuous improvement, creative thinking, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ya baru kita bertanya kepada peserta, gimana kesan-kesannya, gitu. Testimoni lah. Jadi, ya setelah itu ending dan udah, selesai. Ngobrol-ngobrol lagi, gitu. Atau mau proses lagi, boleh. Mau minta waktu, boleh. tugas saya cuma sebagai cheerleader, mas. Jadi, kayak ini, kayak di Dufan, Oke, Bapak-Ibu sekalian, mana suaranya? Biasanya yang ribet di backend. Kalau lagi error, gimana ini? Gimana? Masih lari-lari. Kalau onsite ya, kalau onsite kan biasanya ada satu tim kami juga yang sedangkan kami, Bu Maria. Bu Maria. Itu biasanya beliau yang urus di backend di komputernya, gitu. Sedangkan saya biasanya yang keliling. Oke. Ada error apa, ada masalah apa, gitu. Mbak Dini harus sabar banget, berarti ya, untuk membantu setiap peserta, gitu ya. Nah, kalau online, berarti challenge-nya beda ya, kalau pelatihan virtual ini? Ya, intinya sih hampir-hampir mirip lah. Chaos juga. Chaos juga. Tapi, kalau secara online itu biasanya lebih ke technical issue seperti internet. Internet ya, biasanya. Dan, kadang peserta itu suka gap tech. Bukan gap tech sih, maksudnya mungkin gak biasa ya dengan aplikasi yang baru, dengan aplikasi kami, gitu. Jadi, mereka bingung ini gimana. Ada juga yang mungkin device-nya kurang pas, gitu. Memenuhi, gak memenuhi requirement. Itu juga problem. Makanya kadang kita suka minta, boleh gak dipinjem dulu handphone anaknya, atau handphone suaminya, atau istrinya, gitu. Atau tetangganya terakhir. Atau tetangganya. Karena itu beneran kejadian, gitu. Beneran kejadian. Jadi, kita harus bener-bener gercep lah ya, kalau istilahnya, untuk menangani problem-problem seperti itu, gitu. Oke. Jadi, sebelum pelatihan itu berlangsung, tim inspiring kita akan memberi briefing dulu ya. Ada beberapa hal yang harus disiapkan, gitu ya, dengan perusahaan seperti itu ya. Ada simulasi dan lain sebagainya supaya proses pelatihannya lancar, gitu, Mas Buset? Tergantung programnya. Ada yang kita, ada istilahnya masuk ke dalam training mode, ada yang sudah langsung nyebur. Oh, oke. Oke, baik. Ini, ada beberapa program, ini terlibat juga di beberapa negara, Afrika Selatan, Polandia, bisa dijelaskan, mungkin juga, Asia Pacific Conference di Queenstown. Ini gimana nih, Badi? Jadi, kalau yang di Queenstown, oke, jadi yang dari South Africa itu adalah The Infinite Loop. Oke. Jadi, ini yang menggunakan VR, yang menggunakan virtual reality. Nah, ini yang menjadi, yang di award MURI itu, programnya. Nah, jadi, The Infinite Loop ini awalnya di, launch di tahun 2018 di South Africa ketika Katalis Global Conference. Jadi, Katalis Global bersama partner-partner itu mereka melakukan Global Conference dan di sini program tersebut di launch pertama kali. Di tahun 2019, program ini pun mendapat award dari MP dari MP Polandia, MP Power Polandia. Sebagai best team building product of 2019. Nah, begitu masuk di 2019 juga, itu muncul lagi, di launch, di launch lagi another VR program, program yang menggunakan VR, namanya itu adalah Who Done It dan CSI Space Odyssey. Ini di launch di Queenstown, di Asia Pacific Conference. Ini yang buat problem solving. Oke. ini yang buat problem solving, yang tadi Pak Buni mention gitu di awal. Nah, jadi kita sekarang sudah punya tiga program yang benar-benar menggunakan VR, tapi ya memang di Indonesia ini baru The Infinite Loop aja. Jadi pertama kali itu di Februari 2020. Pasti sebelum COVID masuk. Oke. Jadi kita masih bisa ke Jogja dulu untuk main VR bersama Pertamina, Pertamina Humber Energi, gitu ya. Ada 70 peserta waktu itu. Lintas generasi. Lintas generasi. Tapi memang nggak langsung semua 70. Jadi kita memang paralel jadi dibagi dua. Jadi setengah pertama, setengah-setengah dibagi satu buset yang bawa untuk program yang lain. Satu lagi saya yang bawa untuk The Infinite Loop, gitu. Nah, itu lintas usia. Jadi dari umur berapa ya Pak? Kira-kira 60 ada ya? Yang 50, 60 juga ada. Hampir 60 ada. Sampai yang muda-muda lah, masih 20-an. Dan lucunya mereka itu seperti dapat mainan, Mas. Iya. Saya sempat ketawa gitu. Kayaknya lucu sekali gitu ya. Ada satu bapak, peserta lah ya. Oke. Jadi dia yang, beliau yang pakai VR-nya. Oke. Nggak mau gantian. Nggak mau gantian. Jadi beliau main, aduh, ini gimana ya? Saya nggak bisa lihat ini, ini ada di sini. Padahal instruksinya kayak gitu gitu dari beliau gitu. Jadi tim yang lain nggak ngerti. Dan beliau nggak mau gantian. saking serunya mungkin. Ini lucu-lucu sekali waktu itu. Wow. Ini menarik ya, Mbak Di, Mas Buset. Kemudian ada pandemi terjadi di Maret 2020. Kemudian switch ya ke virtual program. Nanti akan kita bahas tentang ini ya di segmen berikutnya. Kita harus break lagi menit 30. Sahabat Sonora, kami segera kembali sesaat lagi. Inspiring kita. Keep inspiring. Take action. Untuk kenal lebih dekat dan tahu lebih jauh tentang inspiring kita, Anda bisa klik inspiringkita.com. Ini solusi untuk Anda meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di perusahaan Anda, di kantor Anda, mungkin di komunitas Anda, sahabat Sonora, karena ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Problem solving, analytical thinking, kemudian attention to detail, leadership, continuous improvement, communication, dan banyak lagi bisa di customize sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda, sahabat Sonora. Ini menarik sekali karena menggunakan basis gamifikasi dan juga menggunakan, bisa menggunakan virtual reality juga. Ya, very, very interesting. Baik, setelah pandemi terjadi, Mas Buset dan Mbak Di ini kemudian kan di switch dengan berinovasi menggunakan virtual program. Kemudian ada beberapa, termasuk 2022. Ini katanya juga jadi year of breakthrough inspiring kita. Bisa cerita lebih panjang lagi soal ini. Mbak Adi atau Mas Buset, silahkan. Silahkan, Di. Kalau misalnya, ya. Oke. Jadi di 2022 ini, ya kita menganggapnya sebagai year of breakthrough, karena memang barengan dengan momentumnya metaverse, yang lagi trending. tapi sebelum trending itu kan kita sudah duluan lah istilahnya sudah mempunyai VR ini. Nah, tapi di 2022, ya kita comeback dengan breakthrough, dan juga di Januari kemarin ini, comeback-nya bersama dengan VR lagi, VR event lagi, on-site, The Infinite Loop, dan bersama dengan PITEN. Dengan PT PITEN. Ya, dengan PT PITEN. Jadi dengan 24 perserta, dan kita sangat-sangat-sangat bersyukur sekali, karena mendapatkan overall rating 4,81 dari 5. Jadi 5 bintang. Jadi mereka benar-benar yang diberikan kepada saya, yang dikasih tau kepada saya itu, mereka sangat-sangat puas gitu. Jadi di tahun ini, juga ditambah dengan rekor MURI, yang kita dapat, menjadi the first team building training using virtual reality tersebut. Jadi ya memang benar-benar tahun ini, baru 2 bulan gitu ya, sudah banyak breakthrough lah istilahnya. Amin, amin. Banyak achievement ya. Tentu, apa namanya, syukur tentu saja Mas Buxet. Saya ikut senangat. Sangat-sangat. Ikut happy merasakan ini ya. Terima kasih Mas Yidi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Di bahwa ada kerjasama dengan PT PITEN, kemudian ada overall rating 4.81, 4.81 out of 5. Oke. Kita saat ini sudah bersama dengan Pak Erwin Arvivianto, Group Head PT PITEN. Pak Erwin. Pak Erwin. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Halo, ketemu lagi Pak Erwin. Aku siap. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin untuk kehadirannya, ngobrol-ngobrol bersama kita dan memberikan inspirasi kepada kita. Memberikan overall rating 4.81 out of 5 ya, dengan penyelenggaraan yang sudah dilakukan pada Januari 2022. Ya mungkin, bagaimana kesan Pak Erwin nih, setelah mengikuti program The Infinite Loop Virtual Reality bersama Inspiring kita ini. Baik. Terima kasih Pak Mas Yudi, Pak Budi, Pak Dian, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, jadi kesan yang pertama itu tentu saja adalah ini di luar kebiasaan, gitu ya. Di luar kebiasaan. Jadi, apa yang ditawarkan kepada kami pada saat pengajukan proposal, itu memang lain daripada yang lain. ini yang membuat kami menjadi lebih apa ya, menjadi lebih apa, pengen tahu begitu ya, lebih dalam ketika Pak muset ini menunjukkan proposal. Jadi, pengen tahu lebih dalam, akhirnya kami baca-baca proposalnya, kemudian kita sempat kita diskusi dulu sebelum kita jalankan acaranya, ya akhirnya dapat. Dan secara keseluruhan, gitu ya, kesannya adalah baik seperti apa yang tadi sampaikan Mbak Dayan, dan saya juga tanya ke teman-teman kira-kira acaranya seperti apa. Dan ternyata 4,8 itu bukan sesuatu yang bohong, gitu ya. Jadi, memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, Pak Erwin, ini kan tentu saja ini kan institusi besar ya PT Piten ini. Banyak pengembangan SDM juga yang dilakukan sebelumnya. Apa yang kemudian diawali dengan penasaran tadi? Kok ada yang baru nih dari intawarkan Pak Buset? Kemudian yang berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelumnya itu apa? Oke, jadi PT PTN itu adalah sebuah PT yang terkait dengan elektronik Pak, jadi penyelesaian transaksi elektronik nasional. Sehingga dunia kami adalah dunia yang terkait dengan sistem pembayaran khususnya, dan banyak sekali terkait dengan sistem pembayaran yang sifatnya online, gitu Pak. Nah, ini pas sekali, match sekali dengan apa yang kita butuhkan, dimana saat ini juga pun gitu ya, kondisi, saat ini juga kondisi pandemi ini membuat kita harus bekerja dari rumah, Pak. Membuat kita bekerja dari rumah dan kita membutuhkan apa ya Pak ya, dari yang sebelumnya kita harus apa, tetap muka gitu ya untuk mengetahui apa yang terjadi, ya sekarang harus dilakukan secara virtual juga. Nah, ini pas sekali, gitu ya, dengan apa yang ditawarkan oleh inspiring kita, pada kami, dan ini yang kita ambil akhirnya, pas dengan kondisi pandemi, kemudian pas sesuai kebutuhan, seperti itu Pak Erwin, ngomong-ngomong soal resultnya Pak, kemudian saya juga penasaran hasil yang didapatkan oleh BTV10 setelah mengikuti training bersama inspiring kita ini, apakah sepada dengan investasi yang sudah dikeluarkan gitu Pak? Nah, ini kalau dari awal kami berharap ada diskon lebih begitu, masih. Ya, akhirnya mentok begitu ya, saya memahami, akhirnya kami memahami bahwa ini bukan masalah apa, bukan masalah investasi yang terlalu besar, tetapi saya paham bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Budi dan teman-teman di sini, itu out of the box begitu ya, out of the box. Jadi pengguna teknologi menurut saya yang mahal adalah ininya Pak, copyright-nya begitu ya. Jadi untuk membuat game atau program semacam ini pasti butuhkan investasi yang cukup besar juga, sehingga wajar lah kalau harganya mungkin sedikit lebih di atas apa motivation program yang lain atau team building yang lain yang sifatnya masih manual. Jadi menurut kami worth it Pak, jadi berkesan juga bagi kami. Dari kawan-kawan testimoninya bagus, berarti nanti mungkin akan repeat order ya Pak ya. Repeat order asal diskonnya masuk Pak. Siap Pak Erwin, siap. Pak Erwin, mohon izin sebelum Pak Erwin, karena kesibukannya cukup tinggi dan akan pamit juga. Kalau saya mohon Pak Erwin menyebutkan satu kata, a word ya, untuk describe menggambarkan pengalaman belajar bersama inspiring kita. Mohon, kata apa itu Pak Erwin? Amazing. Amazing. Mudah-mudahan amazing juga dengan semakin suksesnya PT PT P10 Pak Erwin setelah SDM-nya semakin meningkat kompetensinya dan terus sukses sehat selalu Pak Erwin. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bertolong kepada teman-teman Pak Erwin sehat selalu. Terima kasih Pak Budi, Pak Dayana. Terima kasih Pak Erwin. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Erwin. Bersama kita tadi sahabat sonora Pak Erwin, M. Erwin Arifianto beliau adalah grup head PT P10 yang sudah merasakan langsung ya Mas Buset ya pengalaman bersama inspiring kita. Mbak Dian sebagai Mbak Dian sebagai fasilitatornya ini sudah betul-betul merasakan impact-nya gitu ya. Baik. Nah ini ada video yang ingin memberikan gambaran seperti apa sebetulnya suasananya, atmosfernya ketika pelatihan itu berlangsung ya. Kita akan saksikan untuk teman-teman yang di Youtube dan untuk Anda yang mendengarkan via radio nanti akan dijelaskan oleh Mas Buset maupun Mbak D. Baik videonya silahkan kita akan saksikan tayangan berikut ini sahabat sonora dan para viewers dimanapun Anda berada dan siap sudah kita lihat tadi teman-teman yang di Youtube ya ini menarik sekali dan kayaknya fun banget ya Mas Buset ya banget mas ada dance-nya segala gitu tapi Mas Buset ini ikonik banget dengan topi putih dan mungkin bisa ceritain untuk teman-teman yang mendengarkan via radio yang tidak menyaksikan videonya di Youtube seperti apa prosesnya berlangsung gitu ya Oke itu tanggal 27 Januari ya tanggal 27 Januari di hotel dekat daerah Sentul jadi mereka bermain 24 orang ya tetap prokes kalau tadi sahabat sonora lihat di videonya itu tetap mereka pakai masker dan sebagainya bahkan mereka pakai eye mask masker mata di sana nah itu memang protokol kesehatan kami sebelum masa pandemi pun kami sudah lakukan itu nah kalau tadi yang joget-joget seperti ini Mas nah itu ceritanya adalah jadi di Infinite Loop ini adalah ceritanya mereka sebagai seorang hacker yang harus menyelamatkan seorang pemuda yang terjebak di dalam penjara oke jadi joget-joget ini mereka duplikasikan si pemuda itu yang sudah bebas dari penjara tersebut yang joget-joget seperti itu jadinya nah kalau melihat tadi sahabat sonora atau viewer untuk lihat itu teman-teman piten itu tidak semuanya milenial ada yang kolonial juga nah maksud saya adalah program kami dari inspiring kita ya yang berbasis gamifikasi yang tadi dikatakan sama rakan saya Badiana itu adalah litas generasi Mas mau milenial mau kolonial bahkan yang mau primordial pun juga bisa bahkan kita tidak hanya korporate apa klien-klien kami atau customer kami kami juga pernah mendapatkan kesempatan untuk mengajar mahasiswa mahasiswa dari University Christian University Petra di Surabaya jadi tidak hanya segment kami atau ditujukan programnya tidak hanya perusahaan mau komunitas mau apapun juga ongok silahkan ini memberikan pengalaman yang berbeda ini menarik sekali seperti tagline kami inspiring kita keep inspiring tag action kami ingin keep inspiring oke wow luar biasa Mas Busiat kolonial milenial primordial juga primordial Mbak Di itu di link dengan semua peserta yang berlatar belakang usia tadi katanya ada yang gak mau dilepas ininya itu gimana Mbak Di sabarnya harus ekstra ya ya bener sabarnya harus ekstra makanya kalau lagi acara itu bener-bener itu kita sendiri aja harus melatih kesabaran itu tuh wah kudu banget deh istrinya stop sabarnya mesti unlimited padahal dulu kalau lihat dulu waktu kita masih muda gitu ya wah kayaknya kebawa emosi itu cepet banget gitu tapi kalau sekarang harus belajar tahan emosi soalnya ya mau gimana ya kita juga gak bisa marah-marahin peserta ya kan iya iya dipaksa gantian dong gitu kan gak bisa juga gitu karena itu kan memang hak mereka gitu untuk mau-mau gantian atau enggak cuman ya namanya kalau VR itu kan main VR itu kan VRnya cuma satu ya satu tim ya harusnya sih gantian gitu biar semuanya sama rata gitu tapi ya merasakan ya iya kalau memang gak mau gantian ya kita juga gak bisa ngomong gitu kan tim-timnya juga gak bisa ngomong ya terutama makin asiknya mas makin asiknya jadi gak mau gantian mereka karena memang kalau sudah pakai itu pakai VR ya kayak addicted kayak penasaran gitu kayak penasaran gitu mau lihat selanjutnya seperti apa makanya mereka mungkin gak mau gantiannya seperti itu oke pengen lagi dan lagi gitu ya saya jadi penasaran sebetulnya berapa peserta kuotanya untuk pelatihan ini nanti kita bahas di segmen berikutnya mas Buset dan Badi ya jadi sahabat sonora para viewers kami akan lanjutkan masih kita punya satu segmen lagi perbincangan bersama inspiring kita keep inspiring and take action juga yang setia menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui FM 92 Sonora Jakarta atau melalui streaming di sonora.id sonora.co.id atau kanal Youtube Sonora ini di Youtube ada beberapa sahabat ya Lina Teresia sukses Buset dan kita kemudian Felicia Sutrisna bangga aku tuh makin sukses Buset dan kita kemudian Ibu Mulyati saya ingin mengucapkan congrats ya buat Pak Buset dan kita dan all team kemudian juga ada Cook Main kemudian ada juga Ibu Yanni lalu juga Pak Janter Siahaan juga ikut memberikan atensi katanya menarik sekali yang dijelaskan oleh Pak Buset dan teman-teman pada pagi hari ini jadi kalau dilakukan on-site ini mungkin di luar sana sudah mulai nih CEO para PIC SDM ini waduh pengen juga nih berapa sih kuotanya gitu ya karena dengan SDM kan mungkin apakah harus dilakukan berseri gitu ya gelombang 1 gelombang 2 batch 1 batch 2 dan seterusnya kapasitasnya berapa Mas Buset untuk sekali pelatihan on-site ini kalau untuk yang on-site ya kita bicara yang VR yang VR itu bisa sampai dengan 60 peserta oke kalau program yang lain both team itu unlimited mas oke sebanyak itu kemarin waktu yang di Jogja itu kita main sekitar hampir 80 kita bisa sampai ratusan oke beat the box itu kita bisa sampai 50 jadi masing-masing program itu kita memiliki kuota masing-masing beda-beda tapi kalau mau bicara yang virtual itu mau 100 kita kemarin itu sampai hampir 200 jadi ya kemarin kita sampai 200 waktu itu di akhir tahun bersama ada satu lembaga keuangan juga oke nah pelatihan-pelatihan yang untuk perusahaan-perusahaan yang punya cabang di beberapa kota di tanah air itu juga memungkinkan sekali ya Mas kita siap berangkat Mas kita siap terbang yang kemarin itu sebelum COVID yang setelah Pertamina itu saya sama tim Inspiring kita udah siap berangkat ke Malang Mas oke oke nah setelah COVID datang Maret auto-cancel semua udah siap-siap nyari nyari kuliner di mana jadi bagi para CEO para business owner atau komunitas apapun juga jadi kalau misalkan kami siap melayani untuk Nusantara dari Sabang sampai Merauke oke akademisi juga ya kampus juga sekolah juga bisa ya untuk anak-anak semuanya juga bisa semuanya bisa karena tadi Mas program kami itu lintas generasi untuk semua pokoknya ya semuanya menarik sekali ini luar biasa dari pertama kali 31 Oktober 2018 sekarang sudah 2022 and more achievement saya berharap sukses selalu ya untuk Inspiring kita banyak pencapaian termasuk Rekormuri ini sebetulnya luar biasa ya masih muda tapi sudah bisa berhasil memecahkan Rekormuri ini luar biasa mungkin apa yang ingin disampaikan Mas Buset atau Mbak Di atas semua pencapaian ini mungkin di dulu silahkan jujur sih ya it's unexpected gitu ya kita sama sekali emang gak expected bisa dapat muri tapi it's a ya it's a it's a really welcome blessing gitu buat Inspiring kita bener-bener satu experience yang humbling banget buat kami juga satu tim ya supaya dengan muri ini ya semoga lah kita bisa terus menginspirasi orang-orang di sekitar kita menginspirasi klien-klien kita juga kosmer-kosmer kita gitu dan mungkin dari situ mereka pun juga bisa meneruskan juga gitu meneruskan menginspirasi orang lain dari hasil yang mereka sudah dapatkan dari inspiring kita seperti itu oke kemudian langsung melanjutkan inspirasinya mas Buset sekaligus nanti boleh sharing juga kontak detail inspiring kita ya silahkan mas Buset ya untuk saya kontak detail dulu ya mas jadi bagi para business owner para CEO atau komunitas atau siapapun juga yang mau kepoin langsung saja kepoin kami punya website inspiringkita.com atau kami punya social media dengan keyword inspiring kita jadi disana banyak sekali display program yang bisa Bapak Ibu lihat disana nah persoval untuk pencapaian ini dan pencapaian apa yang kami dapatkan pertama kali saya ingin mengucapkan kepada Tuhan Yesus karena ini benar-benar blessing banget yang kami dapatkan dan untuk rekor ini saya dedikasikan untuk almarhum papa saya jadi kalau beliau masih hidup tuh beliau pasti bangga banget seneng banget untuk pencapaian ini dan yang pasti terima kasih juga untuk tim inspiring kita terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini jangan kendor tetap gaspol teman-teman sekalian disana karena kembali lagi ini adalah filosofi yang selalu saya anet adalah filosofi terima kasih rekor muri ini adalah perkenanan dari Tuhan kepada inspiring kita dan kami terima dengan berbesar hati kami terima tapi tidak hanya kami terima tapi kami akan kasih kepada society kepada komunitas untuk menginspirasi teman-teman sekalian jadi supaya mereka bisa belajar dengan bermain karena contohnya saya saya paling males belajar pengennya main tapi sekarang ada solusi kreatif dimana belajar dan juga sambil bermain disana jadi filosofi terima kasih kami terima dan kami akan kasih kembali kepada society so inspiring mas buset luar biasa filosofi terima kasih the more you give the more you get ini luar biasa because of what mas because of what saya terinspirasi juga dari lagunya Billy Simpson yang judulnya your many blessings ada kata-kata yang sangat menarik I don't want to take it for granted your many blessings in my life I don't want to take it for granted in everything I thank you Lord I don't want to take it for granted I don't want to take it for granted your many blessings in my life I don't want to take it for granted I don't want to take it for granted in everything I thank you Lord